Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku Siska, apa kabar ya? Apa ya, apa ya, itu? Akhirnya guys, ini request yang dari lama banget kalian minta Tapi baru bisa aku kabulin sekarang videonya, maaf banget Jadi aku disini akan share ke kalian rekomendasi parfum-parfum yang aromanya itu ada Hint tehnya Karena banyak banget menikmat aroma teh-teh gitu ya Termasuk aku juga suka banget Nah sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian untuk like dulu video ini Terus juga subscribe untuk temen-temen yang belum subscribe channel aku, oke? Oke, jadi langsung aja aku masuk ke parfum yang pertama Ini dulu udah pernah aku review, tapi di video aku yang udah lama banget Jadi dari Ella Skincare yang Matcha Green Tea Sand Spray Dan walaupun dia tuh jenisnya body mist Tapi menurut aku dia termasuk yang lumayan awet Kalau di baju itu bisa sampai 3 jaman lebih gitu Dan ini udah botol ketiga aku Karena aku suka banget sama aromanya Dan buat di rumah aja itu juga rasanya seger banget Jadi bikin mood banget gitu ya di rumah Aromanya tuh super fresh dan kayak ada aroma-aroma ini Citrusy gitu ya menurut aku Pokoknya kalau kalian cari parfum yang bener-bener seger banget gitu Nah ini yang kalian cari pastinya Wajib banget kalian punya Terus juga aku langsung lanjut aja Parfum yang kedua itu adalah Elizabeth Arden yang Green Tea Sand Spray Si Ella kayak ngedup gitu ya Dari packagingnya pun mirip-mirip Terus aromanya ternyata juga mirip guys Dulu memang udah pernah aku share sih Kalau yang Ella ini aromanya mirip sama Elizabeth Arden Ini yang Elizabeth aku juga gak beli Ini tuh dikirimin sama youtuber Kak Dayu Puspaji Thank you banget Kak Dayu Nah walaupun si Ella ini ngedup yang Elizabeth Tapi wanginya itu gak bisa 100% sama ya tentunya Kalau si Elizabeth ini dia lebih ada floralnya lagi Terus lagi kalau yang Ella ini ketika di spray awal-awal Dia agak kecium alkoholnya Sedangkan yang Elizabeth ini memang dari awal disemprot Itu gak yang kecium gitu alkoholnya guys Terus aku rasain yang Elizabeth ini Dia juga lebih hangat Jadi ada kayak powdery-nya semakin lama Makin lama makin ada bedaknya gitu Ini oke banget Menurut aku aromanya yang Elizabeth ini juga lebih soft gitu Lebih calm Next aku punya parfum dari Core Love Ini tuh dulu beli di CNF Tapi kayaknya sekarang udah gak keluar lagi Ini aromanya aku juga suka banget guys Ini yang Core Love Take Me To The Moon Ini EDP jenisnya Jadi kalau di hidung aku si Core Love ini juga ada aroma teh-tehnya Dan campur dengan aroma cherry blossom guys Jadi super endul wanginya Enak banget Kayak cewek banget, feminine banget Tapi dia gak yang terlalu sweet gitu aku sukanya Jadi aroma cherry blossom tuh memang termasuk aroma favorit aku juga Nah itu di mix sama aroma teh tadi Kalau aku ngerasanya Itu jadi makin indah banget gitu aromanya guys Oh ya yang Elizabeth ini ketahanannya sih menurut aku Ya so-so ya Jadi ya 2-3 jaman gitu lah Selanjutnya aku ada parfum dari Miniso Ini yang green tea juga Jenisnya apa ya ini? Green tea perfume Nanti aku cek ya Karena boxnya udah hilang Nah kalau yang Miniso ini memang green tea-nya gak begitu green tea Jadi maksud aku gak yang teh banget gitu Berbeda sama yang sebelum-sebelumnya aku share ke kalian tadi ya Ini tuh lebih ke aroma fruity yang kayak mentimun gitu Mentimun dan ada melonnya Dan jelas dia tetep enak banget Walaupun gak begitu yang teh gitu ya aromanya Dan ini aromanya juga gak pasaran Ya aku tuh suka banget sama aroma mentimun juga Kayak seger banget gitu loh Jadi ini juga super fresh Dan ini cocok banget sih buat kayak remaja yang anak muda gitu Ini aromanya ringan banget Untuk sehari-hari juga oke Cocoknya buat siang-siang, pagi, panas-panas gitu guys Selanjutnya aku punya parfum dari Mykonos Yang Black Opera Nah yang Black Opera ini inspired by Black Opium Dimana aromanya itu menurut aku bisa dipakai untuk cowok juga Lebih ke unisex gitu Tapi gak yang manly banget ya Dan aroma yang tercium bukan hanya teh aja Jadi tehnya itu kayak sekelebat aja Sedikit tercium aroma teh disini Kalau menurut aku ya ini pendapat pribadi aku Tapi dia lebih dominan itu malah ke aroma kopinya Kopi dan juga vanila Aromanya tuh dewasa banget Terus cocok untuk malam hari menurut aku ya Sweet tapi juga ada maskulinnya Terus ada masknya juga Ini dulu udah pernah aku review juga guys Kalau kalian mau tau varian aroma varian-varian yang lain bisa cek videonya Nanti aku kasih link videonya di description box Terus ini keunggulannya lagi juga awet banget Walaupun ini harganya tuh termasuk masih affordable Super affordable Next aku punya parfum dari Malfool Ini wanginya juga unik banget Aku belum pernah nyium aroma yang kayak gini di parfum lain Ini juga parfum lokal dari Bali Ketahanannya sangat-sangat luar biasa Terus dia juga nyebar banget guys Aku pake ini Itu waktu aku jalan gitu ya Keluarga aku tuh yang lagi ketemu sama aku disitu Bilang aduh ini aroma apa sih kok wangi banget gitu Padahal aku udah jalan pergi gitu ya Jadi aromanya tuh masih ketinggalan gitu Kalau pake ini Tapi ini belum bepom guys Kalau aku cek kayaknya belum bepom Menurutnya tuh aku mau keep buat aku sendiri Maksudnya gak aku share dulu Karena kan ini belum bepom tadi Aku cobain sih di kulit aku tuh fine-fine aja Maksudnya gak ada reaksi yang aneh-aneh gitu Terus juga aku liat testimoninya Itu yang cobain udah banyak banget Dan pada suka banget gitu sama parfumnya Malfool Dan pas banget karena aku lagi bikin video Yang tentang aroma teh Nah ini tuh bener-bener teh banget Makanya aku masukin aja deh Jadi ini Malfool yang leci tea Bayangin aja guys Betapa segar dan seteh itu Semanis leci tea bener-bener ya aromanya Langsung kayak di depan aku tuh kayak ada teh leci gitu ya Jadi ini teh leci yang manis Tapi manisnya itu ya sangat refreshing Pokoknya bikin haus gitu guys Terus ada kayak sensasi dingin-dinginnya Jadi kayak ada min-minnya gitu disini Super unik dan gak pasaran Jadi notesnya itu memang hanya ada tiga disini Wanginya tuh dia gak berubah dari pertama kali display Sampai nanti-nanti Wangi leci, wangi teh Dan ada kayak wangi daun win gitu Selanjutnya dari The Body Shop yang Black Mask EDT Ini aku beli yang kecilnya Nah ini tuh sama menurut aku Kayak yang Mykonos tadi Jadi aromanya tuh mirip sama Black Opium gitu Tapi ini versi lebih ringan Kalau yang Black Masknya The Body Shop Dan karena setipe tadi Sama yang Mykonos ataupun Black Opium tadi kan Kayak yang aku bilang tadi Dia ada tehnya tapi lebih dominan aroma kopi guys Super seksi tapi masih lembut banget Aduh aku cinta banget sih sama Black Masknya The Body Shop ini Cuman ya sayang dia aromanya kurang awet Kitar 2 jaman itu udah mulai tipis-tipis gitu aromanya Tapi tetep gak masalah sih Karena aku suka banget sama aromanya Super elegan, super seksi Dan itu aroma Black Masknya tuh sangat-sangat memikat Dan parfum yang terakhir yang akan aku share disini Adalah dari Lux Botanicals Frisia NT3 guys Menurut aku aromanya juga kayak ada vibe-vive Black Opium gitu Tapi hanya ya segelintir Ini tuh aromanya segar Kalau kita minum teh kotak gitu guys Nah itu ada sedikit aroma teh kotak disini Dan dia ini sesuai dengan namanya perpaduan Frisia dan juga Tea Tree Tea Tree itu kan aromanya kayak ada pedes-pedesnya gitu ya Ini juga gitu dan ada manisnya Manis dari bunga Frisia Dan cocok banget untuk sehari-hari Dia memang gak yang super awet gitu Karena ini jenisnya juga kayak fragrance mist, body mist Tapi menurut aku udah lumayan banget Karena aromanya tuh mewah gitu ya Masih ringan banget, gak berat aromanya Jadi untuk kalian yang masih remaja pun juga bisa cobain ini Oke jadi itu yang mau aku share Parfum-parfum yang adahin aroma tehnya Ataupun copy Nanti link produk-produknya sekali lagi ada di description box ya Kalau kalian gak bisa nemu offline Kalian bisa beli online Oke guys sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe Dan setelah subscribe nyalain lonceng notifikasinya Oke bye-bye